Menteri Agama Yakut Holil Kuomas menegaskan bahwa pemerintah tidak menggunakan dana haji untuk keperluan lain. Menteri Agama mengatakan bahwa isu penggunaan dana haji untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak benar. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama usai rapat terbatas persiapan ibadah haji tahun 2022 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada selasa 17 Mei 2022. Menteri Agama menjelaskan pemerintah justru memberikan subsidi biaya perjalanan haji para jemaah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH agar biaya haji para jemaah lebih ringan. Menteri Agama mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji jauh lebih besar dari biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan para jemaah. Ada pun biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 yaitu sebesar Rp81,7 juta per jemaah. Sementara biaya yang dibayarkan jemaah yang akan berangkat haji sebesar Rp39,9 juta. Kemudian Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Anggito Abimanyu memastikan pemerintah sudah siap mentransfer dana haji jemaah Indonesia ke Arab Saudi. Kepala BPKH mengatakan seluruh pembiayaan sudah siap dalam bentuk real Saudi, kemudian rupiah maupun dalam bentuk living cost dan dalam bentuk banknot. Besaran biaya yang akan ditransfer tersebut menurutnya sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang juga telah disetujui oleh DPR. Kemudian Menteri Agama Yakut Olil Pomas memastikan bahwa pemerintah telah siap memberangkatkan jemaah haji tahun 2022. Pemerintah telah menyusun skema keberangkatan dan kepulangan jemaah termasuk skema protokol kesehatan yang harus disyaratkan seperti jemaah harus minimal sudah vaksin COVID-19 lengkap. Pemerintah juga akan tegas menerapkan batas usia jemaah pada ibadah haji 2022 yakni maksimal 65 tahun. Saya ingin menegaskan bahwa tidak benar kalau ada hoax yang mengatakan bahwa dana haji digunakan pemerintah untuk keperluan ini dan itu termasuk keperluan untuk membangun IKN itu sama sekali tidak benar. Yang ada justru melalui BPKH pemerintah mensubsidi jemaah haji agar biaya besar yang harus dikeluarkan oleh jemaah agar bisa ke tanah suci bisa lebih ringan bagi jemaah. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.